Nah, kali ini kita beralih ke Tanjung Jabung Barat nih lor Seorang penyadap karet di Kecamatan Betara Ditemukan tewas di dalam perut ular nih Wah, nih Berulang kali Bang Jek kasih tau nih Supaya kita harus hati-hati Dan tetap waspada Dimanapun kita berada lor Gimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek Beginilah detik-detik warga yang menemukan ular sepanjang 7 meter Di kebun karet di desa Terjung Gajah Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Senin 24 Oktober 2022 Perut ular tersebut terlihat besar dan dicurigai warga telah memangsa Zahra Penyadap karet parubaya yang dilaporkan hilang sejak Minggu 23 Oktober 2022 Setelah dibunuh, warga kemudian membelah perut ular dan menemukan jasad korban Menurut kepala desa, saat kejadian korban tengah menyadap karet di kebunnya Namun korban tidak kunjung pulang sehingga warga pun melakukan pencarian Pada hari disampun untuk pencarian kembali pada sekitar pukul 9.00 Warga masyarakat yang ikut pencarian tersebut menemukan seekor ular sawah Yang mana disitu kami sanksikan bahwa ibu tersebut ada di dalam perut ular sawah tersebut Jadi berkat daripada bantuan dari para masyarakat semua Buat sawah tersebut kami evakuasi bahwa keluar di belak perutnya Ternyata memang benar bahwa ibu jahra pintu itu ada di dalam perut ular tersebut Atas kejadian tersebut, Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Muharman Arta menghimbau Kepada petani karet yang ada di desa Terjun Gajah Untuk tetap waspada dan tidak pergi sendirian ketika sedang menyadap karet Kejadian ini memang ya murni musibah sih ya Murni musibah kami tetap menimbau warga masyarakat Khususnya yang bekerja juga kalau bisa jangan sendirian Jadi ada kawannya Setelah itu Setelah dievakuasi dari perut ular, jasad korban langsung dimakamkan keluarga Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Surya Kurniawan, Cek TV